Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Setelurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tonatan TV Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan dakwah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Kemarin kita telah mengupas tentang Sunan Gunung Jati dalam awal dakwah hingga beliau memiliki tidak kurang enam istri Nah, ini kita lanjutkan Tapi sebelumnya, bagi panjendengan yang baru menemukan channel Tonatan TV Jangan lupa untuk menombol subscribe dan mempunyikan loncengnya Dan jangan lupa, bila video ini panjendengan anggap bermanfaat Silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjendengan punya Sedulurku yang berbahagia Kisah dakwah Islam yang dilakukan syarib widayat Susuhunan jati Selain ditandai kisah pernikahan, pencarian ilmu, dan peperangan-peperangan Juga ditandai penggalangan kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kesaktian dan kekuatan politik Serta kekuatan bersenjata Di antara tokoh yang masur, kadik dayaannya, dan memiliki kekuatan bersenjata yang menjadi pengikut syarib hidayat Adalah Ki Dipati Keling Nyimas Gandasari Alias Nyimas Panguragan Pangeran Karangkenda Pangeran Panjunan Pangeran Sukalila Dan terutama mertuanya sendiri Pangeran Cakrabuana Yang menjadi Raja Cirebon Dengan gelar Sri Mangana Kekuatan bersenjata Dan tokoh-tokoh dikdaya Yang digalang syarib hidayat Susuhunan jati Menunjukkan hasil yang mengejutkan Sewaktu kekuatan umat Islam di Cirebon Diserbu oleh pasukan Raja Galuh Yang berakhir dengan kemenangan pihak Cirebon Dengan takluknya Raja Galuh Dakwah Islam seketika berkembang pesat Di bekas wilayah yang takluk tersebut Sebab takluknya Prabu Cakraning Raja-Kerajaan Raja Galuh Oleh pangeran Karangkenda Yang dibantu Raja Cirebon Sri Mangana Telah meruntuhkan mental dan semangat tempur pasukan Raja Galuh Akibatnya bukan hanya keluarga Raja dan para pejabat tinggi Raja Galuh Yang memuluk Islam Melainkan rakyat di berbagai penjuru negeri Raja Galuh Pun beramai remai memeluk Islam Setelah Raja Galuh takluk Dan Raja Prabu Cakraningrat dikisahkan menghilang Tak diketahui kemana larinya Giliran berikutnya adalah Kerajaan-kerajaan sekitar Cirebon Dalam carita Purwaka Carubanagari dan Babat Cirebon Menuturkan bahwa tidak lama setelah jatuhnya Raja Galuh Raja Indramayu yang bernama Arya Wiraludra Dengan gelar Prabu Indra Wijaya Menyatakan takluk kepada kekuasaan Cirebon Bahkan Raja Indramayu itu tidak saja menyatakan menyerah Tetapi juga menyatakan diri masuk Islam Tidak lama kemudian Kerajaan Talaga Di pedalaman Diberitahukan menyerah kepada Cirebon Talaga nyerah maring Cirebon Setelah putra mahkota Talaga Pangeran Arya Salingsingan Menakluk memeluk Islam Dan menyerahkan pusaka kerajaan Kris Kakinagadawa Tombak Cuntang Barang Dan putrinya yang bernama Nyai Cak Yadi Kepada Sarib Hidayat Susuhunan Jati Yang mengambilnya sebagai menantu Prabu Pucuk Umum Raja Talaga Beserta Ratu Mandapa putrinya Kakak Pangeran Arya Salingsingan Dikisahkan enggan memeluk Islam Dan meninggalkan keraton Talaga Setelah mengetahui Pangeran Arya Salingsingan Memeluk Islam Dan menyerahkan kerajaan Kepada Sarib Hidayat Keberhasilan Sarib Hidayat Menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten Memberikan Tidak saja keleluasan Kerajaan dakwah Islam di Bumi Sunda Melainkan telah menjadikan keraton Sebagai pusat kesenian dan kebudayaan Yang bernuansa agama Sehingga menjadikan gerakan dakwah Islam Dengan cepat meluas Hingga ke seluruh pelosok wilayah Pasundan Dan dengan semakin kuatnya kekuasaan Keraton Cirebon dan Banten Yang gencar menyebarkan dakwah Islam Sisa-sisa kekuasaan Raja Sunda Semakin lama semakin lemah Dimana pada era Sultan Maulana Yusuf Cucu Sarib Hidayat Sunan Gunung Jati Memnaiki tahta Banten Dilakukan penuntasan penaklukan Atas sisa-sisa kekuasaan Kerajaan Pajajaran Pada tahun 1575 Mesehi Demikianlah Melalui keraton Cirebon dan Banten Sebagai gerakan dakwah Melalui pengembangan seni dan budaya Dilakukan secara persuasif Dan sistematis Dimana unsur-unsur Hindu-Buddhisme Tidak dihilangkan Melainkan dipadukan secara harmonis Dengan ajaran Islam Yang menjadikan Islam Dianud oleh hampir seluruh penduduk Bumi Pasundan Sedulurku sekalian Kiranya demikan dulu Apa yang bisa saya sajikan Terkait perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Gunung Jati Ada kurang dan ada lebih Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Teriring ungkapan Onorino, ono upo Ono awan, ono pangan Salam budaya Salam rahayu Salam waras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh